Saudara PT KAI menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi di jalur LRT Bekasi. Vice President of Public Relations PT KAI, Joni Martinus, menyebut pihaknya tengah melakukan evaluasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait. Joni menjelaskan gangguan LRT pagi tadi terjadi karena pintu gerbong yang tidak bisa menutup di stasiun Cikunir sehingga mengakibatkan kereta berhenti lama. Menurut Joni, pihaknya langsung melakukan pengecekan dan perbaikan sehingga kereta bisa kembali beroperasi. Joni juga memastikan akan melakukan evaluasi, perbaikan hingga pemantauan untuk menjaga kenyamanan penumpang. Pemantauan yang lebih baik lagi, tidak hanya di sarana tapi juga dari sistem operasional. Karena kita tahu sendiri bahwa ini adalah teknologi yang termoderen di perkereta Indonesia. Ini driverless, driverless tanpa masinis ya. Nah tentu ini perlu kajian-kajian dan evaluasi-evaluasi untuk terus kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat.